Dalam catatan sejarah kita, Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jumlahan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belas umat Islam yang ada di Indonesia. Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita, Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jumlahan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belas umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memencah belas negara kesatuan publik di Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sama-sama sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih telah menonton!